Selamat datang di Jirusan Teknik Grafika dan Penerbitan. Visi-visi Jirusan Teknik Grafika Penerbitan sesuai dengan visi-visi Politeknik Negeri Jakarta adalah menjadi Politeknik Unggul bertaraf internasional untuk mendukung desain bangsa. Jirusan Teknik Grafika Penerbitan berdiri sejak tahun 1990 dan hingga kini memiliki 4 program studi, yaitu Program Studi Diploma IV Desain Grafis, Program Studi Diploma IV Teknologi Industri Cetak Kemasan, Program Studi Diploma III Penerbitan Jurnalistik, dan Program Studi Diploma III Teknik Grafika. Jirusan Teknik Grafika Penerbitan didukung oleh 63 dosen tetap dan dosen praktisi, dan terdiri dari 1035 mahasiswa. Peminat di jurusan Teknik Grafika Penerbitan dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama untuk Program Studi Diploma IV Desain Grafis, Diploma III Penerbitan Jurnalistik, lalu diikuti dengan Program Studi Teknologi Industri Cetak Kemasan, dan Program Studi Teknik Grafika. Program Studi Teknik Grafika yang berada di jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan merupakan program studi awal yang terdiri dari jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan. Teknik Grafika dan Penerbitan memiliki visi, yaitu menjadi program studi Teknik Grafika untuk bertaruh internasional, untuk mendukung daya saya kerasa. Untuk menjalankan misi tersebut, ada 4 misi untuk berdasarkan pembelajaran penampilan masyarakat, penelitian, dan pembantungan CITI. Profil lulusan yang kami hasilkan adalah Printing Sales Institute, with the entry level untuk penerbitan di bidang industri dan di grafika, karena NED staff, assistant BPC supervisor, assistant UC and UPA supervisor, assistant recruitment processing supervisor. Tahun pertama teknik grafika, mahasiswa diberkati pengetahuan dan kemampuan teknik dasar cetak untuk berbagai teknologi, seperti mindset, pengetah tinggi, pengetah dalam, pengetah saring, dan pengetah digital, dengan didukung pengetahuan dasar. Untuk tahun kedua, mahasiswa diberkati dengan pengetahuan dan kemampuan teknik selanjutnya dalam bidang teknologi cetak yang digabungkan dengan penerapannya dengan produk jadi. Tahun ketiga, mahasiswa diberkati kemampuan penerbitan industri dasar dan penelolaan unit kursi, ditambah kaktek pengalaman mereka di dalam industri, dan tugas agil untuk menjawab permasalahan teknis industri, atau penumpuan persil produksi sederhana. Dan untuk kerjasama industri, tentunya di dalam proses pembelajaran, kami butuh kerjasama dengan industri. Industri apa saja yang kami bina untuk kerjasama, yaitu adalah industri memasak. yang dibisa contohnya kita ada sebuah kertas, dan media packaging, perspektifasinya. Dan perusahaan intrah, kita bekerjasama dengan DIC, Cimani Pokak. Untuk perusahaan material, tempatnya di dalam kertas, kita sedangkan mask off and paper. Untuk perusahaan digital, bersama asabah dan sama hidup. Untuk perusahaan brand owner, ada Mayora, Buda Lefer, dan banyak perusahaan brand owner lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Dr. Andes Jenela Arifin Isha Maha. Jabatan adalah selaku Ketua Prodi Jurnalistik, yang sejak kelama tahun belanda 1990, telah bergabung di Pulau Teknik Inggris Jakarta. Kerjasama industri dilakukan, berbagai macam media, media occasion, media televisi, kemudian media kumparan, republika, dan poskota. Sehingga mahasiswa dapat mampu menghasilkan karya-karya tulisannya. Mahasiswa harus dapat membuat tulisan-tulisan di seluruh media, tanpa terkecuali. Kemudian kunjungan-kunjungan juga dilakukan pada semester 5, kunjungan industri. Itu biasanya dilakukan pada mahasiswa yang setudek. Kemudian mahasiswa wajib melakukan kunjungan pada setiap semester 2, semester 3, dan semester 4. Kemudian ada kegiatan-kegiatan dan proses pembelajaran, itu ada yang namanya kuliah umum. Kuliah umum dilakukan pada setiap semester 1, 3, 5, dan 6 terakhir. Kemudian ada kegiatan pusat kulit. Itu ada namanya kamera. Pernah kita melakukan kamera foto jurnalistik di pustaka nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati desain grafis adalah ilmu desain yang mencakup bidang pekerjaan desain identitas visual desain publikasi desain media promosi desain environmental dan desain grafis kemasan yang menjadi unggulan program studi desain grafis politeknik negeri Jakarta lulusan desain grafis dapat bekerja sebagai desainer grafis art director packaging designer freelance graphic designer dan design entrepreneur di tahun pertama mahasiswa diberikan pengetahuan dasar desain grafis yang akan menjadi skill dasar dalam pekerjaan bidang desain grafis meliputi fotografi ilustrasi demografi komputer grafis dan lain-lain di tahun kedua mahasiswa mulai diperkenalkan dengan pengerjaan proyek desain yang melibatkan real client berupa brand UMKM pada tahap ini mahasiswa telah mampu menyelesaikan proyek desain dengan arahan yang telah diberikan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di tahun ketiga mahasiswa diarahkan untuk mengelola proyek desain sesuai dengan brief pada tahap ini mahasiswa telah mampu untuk menyelesaikan proyek desain berdasarkan arahan kreatif terima kasih telah menonton! dan di tahun keempat mahasiswa telah mampu menyusun arahan kreatif mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi berupa memasih desain bersiaplah untuk berkarya di Prodi desain grafis desain grafis selamat menikmati! selamat menikmati! teknologi teknologi industri takam basang merupakan program studi yang ada di jurusan teknik grafika dan penerbitan yang berdiri pada tahun 2015 Prodi TICK sudah diakreditasi dan mendapat peringkat B lulusan TICK sendiri bekerja pada industri kemasan adapun visi dan misi program studi teknologi ini cetak kemasan sejalan dengan visi-misi PNJ yaitu sebagai penyelenggara pendidikan profesional di bidang kemasan yang unggul bertaraf internasional dalam mendukung daya saing bangso rancangan kurikulumnya adalah proses perkelihan dilaksanakan selama 6 semester dimana 55% itu matakula praktek dan 45% JEO selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jurusan teknografika penerbitan memiliki 4 program studi kami menyediakan sarana dan prasarana untuk 4 program studi tersebut baik bengkel maupun laboratorium untuk memenuhi kompetensi para mahasiswa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di teknografika penerbitan alat yang kami punya adalah 1 buah mesin alat cetak 4 warna 1 buah mesin cetak 2 warna dan 2 buah mesin cetak 1 warna kemudian dan beberapa alat pendukung lainnya misalnya alat foto alat lipat dan alat perfect binding selamat menikmati alat-alat tersebut nantinya akan menghasilkan produk yang bisa dipublikasikan dan didistribusikan ke banyak tempat misalnya contohnya adalah buku, poster, majalah terus kemudian bisa juga kita disini membuat kaos selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di laboratorium fotografi jurusan teknik grafika penerbitan nah di laboratorium ini terdapat alat dan fasilitas yang akan menunjang perkuliahan yang berhubungan dengan fotografi dan juga desain grafis misalnya untuk foto katalog ataupun foto model kemudian foto produk yang semuanya itu akan menghasilkan suatu produk yang menunjang perkuliahan di masa kuliah desain grafis ataupun fotografi nanti kita lihat alat-alatnya dapat nah sekarang kita ada di studio desain grafis di sini kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mata kuliah studio desain grafis misalnya dari director ID kemudian diskusi kreatif sampai dengan membuat desain-desain yang dapat dihasilkan kemudian di aplikasikan nah di sini kalian bisa berkreasi dan juga berdiskusi untuk dapat menentukan konsep ataupun proses-proses desain yang akan kalian bekerja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Dr. Anderjonegirpan Kepala Laboratorium Penelitian Jurnalistik dari program studi ini kami mempunyai laboratorium dan studio penyiaran kami memiliki peralatan lain sebagai pendukung yaitu kamera film kamera video kamera DSLR lighting video clip sound mix sound recorder ninja presenter tripod camcorder monitor 1PPU AD dan lain-lain lalu perkenalkan saya Andrianto saya menjabat sebagai Kepala Lab Computer di jurusan Teknik Grafika dan Pedenjutan di jurusan ini memiliki fasilitas komputer yang berada di lantai 3 gedung teknik grafika dan Pedenjutan yang terbagi menjadi 4 uang laboratorium komputer 1 ruang lab computer berisi 30 unit komputer TV dan 3 ruang lab komputer berisi masing-masing 30 unit komputer akitos keempat tersebut digunakan untuk praktik perkulianan dan digunakan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan tugas di luar jam kuliah yang dalam pemakaiannya sudah terjadwal untuk seluruh program studi di jurusan Teknik Grafika dan Pedenjutan baik untuk teknik grafika penerbitan teknologi industri cetak kematan dan desain grafis itulah jurusan teknik grafika dan penerbitan dari dulu TGP itu satu 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 Terima kasih. Terima kasih.